Maka benerin kolbunya Dengan cara apa? Obat kolbu itu ada dua Islam itu sendiri berupa nasihat-nasihat Anda dalamnya Dan yang kedua adalah Al-Quran Obatnya dua aja Maka Al-Quran itu coba Kenapa sampai ada tajwid? Ada izhar, ada ikhlab, ada ikhfa, ada idhom Ya segala macam Kenapa itu bisa sampai muncul kayak begitu? Pernahkah kita berpikir ketika suara itu muncul Dari lisan kita teman-teman sekalian Itu juga ternyata sebenarnya mempengaruhi juga Sarap-sarap kita sebenarnya Maka Al-Quran itu coba Coba kita dengarkan dengan tenang Kita dadaburi ayat-ayatnya Tanpa sadar kita akan terharu Kita akan menangis dengan sedihnya Kita akan merasakan kedekatan dengan Allah Itu itu yang nanti teman-teman coba baca buku Buku ini judulnya Switch Ya karangan dokter Kazuo Murakami orang Jepang Buku itu endingnya apa? Dia bilang begini dalam buku itu Dia bilang ini gak mungkin manusia yang buat Ini dia bilang ini Ini gak mungkin Jadi dia bilang something great Dia bilang sesuatu yang agung create this all Menciptakan ini semua Seperti itu Itu orang-orang yang subhanallah Maksudnya katakan ini orang gak kenal Islam Gitu kan Pala semua sudah dijelaskan dengan sangat detail dalam Islam Buku itu dia mengatakan bahwa ternyata Gennya manusia itu bisa di switch Dia bilang switch on off Dia bilang Bahasa dia begitu Jadi salah satu yang membuat switchnya gen tadi itu Adalah perasaan Ya jadi kalau orang itu merasakan hikmah Merasakan haru bahasanya dia dalam buku itu 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 gennya bisa switch gitu Termaksud juga Kalau kita mengatakan Bahkan Contoh misalkan ada orang sakit Ya sudah pasrakan semua sama Allah Ikhtiar secukupnya juga Dan jangan bergantung pada ikhtiar Bergantunglah pada Allah Yang Maha menyembuhkan Bukan dokternya Bukan terapisnya Bukan pembuktamnya Bukan siapapun Tapi Allah yang mengurus Allah yang bergendak itu Sembuh seperti itu Sehingga akhirnya kita pasrah Nah hal seperti inilah yang sebenarnya Dalam kehidupan kita teman-teman sekalian Bisa Apa itu namanya Bisa kita aplikasikan sebenarnya